Kami menganggap nama-nama yang disodorkan oleh netizen, oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh para kiai, oleh para ulama, bahkan oleh yang diharapkan oleh kaum tani, kaum buruh, adalah nama-nama yang dalam badan arka ini adalah orang-orang putra putri terbaik bangsa. Mereka memiliki jam terbang, memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan Indonesia, karena itu kami menyambung baik, siapapun nama itu, dari manapun namanya, itu adalah orang-orang yang akan memberi bakti kepada bangsa dan negara. Karena itu kami menyambungnya dengan baik, dengan tangan terbuka, ah, belan, puasa, belan, lo, merhaman. Itu, siapapun. Namun, karena ini partai politik, maka yang sekarang ini sudah menyatakan dukung Prabowo jadi presiden dalam deklarasinya adalah partai kebanggitan bangsa. Tentu faksunya, ketika PKB mendukung Prabowo jadi calon presiden, maka calon presidennya adalah orang yang disodorkan oleh PKB. PKB berharap ketua umumnya Abdul Muhyamin Iskandar menjadi calon pakil presiden. Jika itu yang diharapkan, tentu itu adalah sesuatu yang baik, dan kami sama sekali tidak diberatkan. Pak Prabowo, hubungannya dengan Pak Muhyamin sangat bagus, ada kecocokan, ada kemistri, dan Pak Muhyamin sekarang ini adalah prioritas untuk menjadi wakti presiden. Pada pengumuman, nanti pada saatnya sudah disepakat, kita ngomongkan. Calon presiden, calon wakil presiden adalah orang yang disepakati oleh PKB dan Gerindra. Kita sekarang berharap ada partai-partai-partai bergabung, sehingga kita bisa mencerahkan hal lebih besar tanpa hal ini. Terima kasih telah menonton!